Hai Sobat Millenial, kita ketemu lagi di program spesial IDN Times, Suara Millenial, dan kali ini narasumbernya juga sangat millenial, gayanya, karena saya termasuk orang yang ngikutin selalu postingan Instagram Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Terima kasih Ibu Menkyo atas waktunya. Selamat pagi, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Ibu. Jadi Menteri Keuangan ini ditambah kerjaannya sebenarnya G20 tahun ini karena presidensi. Mulai dari pertanyaan yang nostalgia dulu, Ibu Menkyo ini adalah Ibu Menkyo yang ngikutin G20 sejak awal. Aku ingat mulai dari G20 di Washington DC, Pittsburgh, Toronto. Jadi ini sekarang sudah sampai ke sini, G20 sekarang Indonesia presidensi. Nah, transformasi G20 dari awal dulu ke sekarang itu seperti apa ya? Ya, G20 itu mulanya forumnya ada di level Menteri sama Gubernur Bank Sentral. Jadi belum ada pada level Presiden atau Perdana Menteri dalam hal ini. Kenapa? Karena G20 yang pertama, kalau orang istilahnya original, itu adalah dipicu oleh krisis keuangan Asia waktu itu. Indonesia, Korea Selatan, Thailand. Yang sesudah itu memunculkan suatu pemikiran kenapa ya ada suatu krisis yang walaupun dunia itu ya IMF terutama punya surveillance kepada negara-negara, kok nggak terdeteksi secara lebih dini. Sehingga kemudian muncullah inisiatif untuk membuat forum yang lebih berkumpulnya negara-negara itu ya, yang merupakan 80% dari GDP, 75-76% dari perdagangan internasional, dan 2 per 3 dari populasi itu. Ekonomi-ekonomi terbesar dunia kumpul saja, tidak dalam bentuk seperti PBB atau IMF World Bank yang terdiri dari lebih dari 188 atau 189 negara. Untuk bisa membuat suatu intimate discussion mengenai kondisi ekonomi dan keuangan yang bisa berpotensi mempengaruhi negara lain atau dunia. Kalau negara ini disebut cukup besar, ekonominya itu biasanya disebut systematically important country. Jadi negara yang kalau ada masalah di dalamnya, dia bisa memberi pengaruh ke orang lain, ke negara lain. Makanya disebut systematically important, secara sistem dia bisa mempengaruhi. Contohnya kalau sekarang Amerika naikin suku bunga, pengaruhnya ke seluruh dunia. Jadi G20 original itu seperti itu. Kemudian muncul krisis ekonomi dunia, yang sebetulnya krisis ekonomi di Amerika Serikat. Lehman Brothers, kemudian merambat ke Eropa. Itu juga muncul lagi, kenapa? Nah karena skalanya itu lebih gede dari krisis keuangan Asia. Dan waktu itu center of gravity-nya adalah di Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat mengundang inisiatif G20 level presiden, kepala negara. Yang disebut summit ya, KTT. Itulah dimulainya, makanya Uni mungkin ingat waktu itu pertama kali terakhir G20 itu, waktu itu di Brazil. And then inisiatif untuk membuat summit-nya kepala negara di Amerika Serikat. Itu muncul di Washington DC. 2008. Tapi waktu itu adalah untuk emergency meeting karena dunia lagi hampir collapse. Baru kemudian Amerika menjadi lagi host, itu dibawah presiden Obama. Kalau yang pertama itu presiden Bush, yang kedua itu adalah presiden Obama. Itu historinya. Dulu tuh kita juga selalu bingung, kenapa kok Indonesia ya? Kenapa bukan Singapura misalnya? Karena membayanginya kan ini pas ngeliat yang lainnya itu adalah ekonomi-ekonomi. Dan dulu kita juga dapet ini, suka dapet bisik-bisik. Singapura juga mempertanyakan ini. Tapi kenapa Indonesia? Mungkin Bu Mungu tau kenapa? Pertama itu size ekonomi jelas matters. Singapura barangkali adalah financial hub. Tapi size ekonomi jelas kalah kalau dibandingkan. Di negara ASEAN 10, Indonesia is the biggest economy. Memang waktu itu, waktu pembentukan G20 level summit, itu beberapa Menteri Keuangan saling telepon. Tim Geithner, Menteri Keuangannya Amerika telepon saya. Kita telepon sama di Australia. Waktu itu kita bertiga membuat opet untuk menulis secara bersama-sama mengenai status dari ekonomi dunia dan keuangan yang mengalami guncangan. Dan keinginan untuk membuat forum yang lebih intimit dan lebih efektif. Itulah yang kemudian menjadi cikal batal. Makanya Tim Geithner telepon ke kita. Kalau dari awal sih sudah pasti Indonesia itu masuk di dalam G20. Namun memang negara seperti Singapura, jadi kemudian bertanya lu, kita kan juga menjadi hub. Makanya Singapura itu menjadi invitees, diundang. Dia diundang. Walaupun dia bukan G20, tapi dia diundang di dalam pertemuan itu. Basically setiap negara yang menjadi presiden, presidensi, dia boleh mengundang siapa yang dianggap penting juga di dalam setiap pertemuan G20. Makanya walaupun namanya G20 yang datang itu bisa sampai G36, juga sampai G40 gitu ya. Kayak sekarang ini Indonesia banyak sekali. Kita mengundang Afrika, Karibian, Pacific Island. Kita mengundang negara-negara yang mungkin selama ini suaranya tidak terwakili. Oke. Nah dari dipicu oleh krisis keuangan global, tapi semakin ke sini agenda, apalagi Indonesia kan pengennya inclusiveness ya, dengan recover together, recover stronger. Makin banyak nih agendanya yang non-finance justru ya. Nah metamorfose G20 jadi kayaknya ngurusin semua hal gitu. Sebetulnya itu konsekuensi saja ya. Kalau begitu ini menjadi summit, menjadi kepala negara, maka kepala negara kan tidak hanya ngurusin keuangan saja. Walaupun drive awalnya, pemicu awal dari pertemuan G20 itu adalah krisis financial. Ya kan dalam hal itu. Namun memang menu atau agenda finance masih menjadi yang paling penting. Coba kalau dilihat dari komuniki, itu selalu hampir 3 per 4 adalah mengenai masalah finance. Jadi tetap dia menjadi core. Makanya kalau pertemuan G20 tingkat level kepala negara itu pasti back to back pertemuan Menteri Keuangan. Jadi selalu kalau ada summit, sebelum summit itu bersama-sama Menteri Keuangan datang. Dan kalau di dalam pertemuan summit itu yang mendampingi selain SERPA, biasanya Kementerian Luar Negeri, juga Menteri Keuangannya. Itu yang menjadi salah satu. Nah kenapa menjadi banyak? Ya karena sebetulnya bagus juga. Dunia itu kayaknya membutuhkan forum yang lebih loose ya. Dan banyak isu-isu yang memang systematically important tadi secara sistemik penting karena bisa juga mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Katakanlah seperti masalah kesehatan sekarang ya. Pandemi ini kan masalah kesehatan. Tapi gara-gara pandemi orang tidak bisa bekerja, tidak boleh mobilitas, ekonominya mandek, ekonomi turun, bank-bank kreditnya jadi macet, maka dia bisa potensi mempengaruhi krisis keuangan. Ini yang menyebabkan, sama dengan isu climate change. Kayaknya isunya climate change. Tadinya dianggap isu environment. Tapi ternyata itu adalah aspek financing, aspek teknologi, itu menjadi luar biasa penting aksesnya. Jadi kemudian dia menjadi isu yang masuk di dalam G20. Di finance juga dibahas. Jadi di finance kita juga bahas mengenai health, climate change. Kemudian banyak youth 20, women 20, business 20. Bahkan sekarang ada supreme audit 20. Jadi banyak memang yang kemudian sesudah ada forum ini. The good side adalah semua negara ini kemudian saling melihat, saling belajar. Dan melihat, oh kalau negara lain melakukan seperti ini yang dianggap merupakan best practice, kita bisa dong. Nah itu bisa, dalam G20 banyak sekali yang kemudian menjadi standard setter. Oke, Indonesia ingin menyampaikan keberhasilan. Pak Presiden kan mengatakan seperti itu dalam penanganan pandemik. Sehingga mungkin muncullah dengan tema recover together, recover stronger. Apa yang ingin disampaikan oleh Indonesia? Sebetulnya forum G20 dengan tema recover together, recover stronger, itu merupakan tidak hanya concern Indonesia, tapi menjadi concern dunia. Bahwa waktu dipukul oleh pandemi, banyak semua, hampir semua ekonomi mengalami kontraksi, dan konsekuensinya tidak hanya health, tapi economics, bahkan bisa social, sometimes bahkan politics. Nah, tema untuk recover together, recover stronger, memasuki tahun ketiga dari pandemi ini, menjadi sangat penting karena tidak semua negara bisa recover cepat, atau bahkan bisa recover at all gitu. Kenapa? Karena mereka belum punya vaksin, mereka tidak punya instrumen kebijakan fiskal moneternya yang memadai untuk bisa melakukan counter cyclical, dan mungkin mereka juga sudah dalam kondisi yang sangat tidak baik. Pertanyaan utangnya sudah sangat tinggi, sehingga mereka tidak punya yang disebut room for maneuver. Ruang untuk bermanuver fiskal moneternya itu menjadi tidak ada. Ini yang menjadi persoalan karena kalau kita bicara tentang pandemi, kalau tidak semuanya recover, maka si virusnya itu bisa terus bertahan dan mutated, yang seperti yang terjadi sekarang ini. Delta, Omikron, yang oke lah, karena itu ini menjadi kepentingan bersama. Kelihatannya kepentingan nasional masing-masing negara, tapi juga ini kepentingan bersama. Jadi Indonesia mau menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia tentu, kita sedang kabinet tiap minggu bicara tentang Covid ini, tapi itu tidak berarti kita hanya mikirin Indonesia. Kita bicara tentang vaksinasi, Indonesia sekarang sudah meningkat di lima besar. Itu tidak berarti kemudian kita merasa tenang. Karena kalau begitu ekonominya sudah mulai bergerak, terjadi mobilitas, ada orang yang berasal dari negara yang belum ada vaksinasi atau belum mau divaksin, ini menimbulkan kompleksitas lagi. Kayak gitu yang terjadi. Jadi tidak hanya showcase, tapi ini adalah semacam kolaborasi. semacam mobilisasi sentimen bersama. Kalau orang Indonesia bilangnya gotong royong. Iya sih, memang Indonesia yang kuat gotong royong. Makanya di masyarakat yang paling, istilahnya itu pemurah, generous itu kan Indonesia. Itu nomor satu. Nah, vaksin adalah game changer. Jadi mumpung saya nggak lupa saya mau saya tanya ini. Karena saya sudah dengar dari beberapa orang, termasuk dari Menkes. Bagaimana di awal-awal diplomasi behind the scene untuk bisa dapat vaksin ke Kovac. Bu Menku katanya sempat Zoom sama Melinda Gates. Gimana dong diceritain dong? Gimana di awal-awal susahnya dan apa yang dilakukan lewat jalur-jalur yang nggak resmi? Waktu itu kalau pandemi ya, tahun 2020 kan semua panik. Karena pertama jelas, memahami virusnya sendiri adalah sesuatu tantangan. Kita tidak tahu bagaimana transmisinya. Makanya waktu itu kan banyak sekali muncul beredar di WA Group, di Instagram. Kalau jangan pegang, kalau pegang seperti ini berapa hari virus bertahan, ini berapa hari, kalau kalian ke masjid ini bisa menjadi tempat. Sehingga ini menjadi sesuatu ketakutan yang luar biasa. Kedua juga memang obatnya belum tahu gitu. Jadi semuanya dalam situasi bahwa begitu anda kena virusnya, kemungkinan anda akan masuk rumah sakit, kemungkinan harus dapat oksigen bahkan ventilator menjadi sangat besar. Nah dalam situasi seperti itu, orang kan kemudian evidence maupun knowledge pengetahuan awal untuk mengatakan, pertama tenaga kesehatan menjadi sangat vulnerable, paling rentan. Jadi dia harus punya APD. Kita tidak punya APD waktu itu. APD yang ada di Indonesia, yang dibuat oleh perusahaan di Indonesia, itu pesanan dari Korea, dari Jepang. Sehingga waktu itu, Jepang Korea karena juga mereka menghadapi situasi yang sama, minta produksinya dinaikkan, APD kita diekspor pada saat, nakes kita tidak punya APD. Waktu itu kita stop. Saya, Bu Menlu, harus negosiasi sama Jepang, sama Korea, bilang itu morally tidak benar saja, kita bikin APD tapi nakes kita pada meninggal atau kena. Sehingga kita negosiasi, oke kamu tambahkan raw materialnya, kita bikin 50% untuk Indonesia, 50% boleh untuk kembali ke negara kalian. Itu juga salah satu proses yang extraordinary diplomacy dalam situasi yang terrifying, yang sangat menakutkan. Kemudian kita sudah tahu bahwa, oh ini hanya akan kalau namanya virus, pasti butuh vaksin. Untuk mengembangkan vaksin pasti butuh uang. Dan yang bisa punya duit negara-negara kaya. Padahal ini virus tidak diskriminatif, tidak kaya, tidak miskin, tidak putih, tidak hitam, tidak kuning, semua menteri, orang biasa, semua kena. Sehingga waktu itu pemikirannya, vaksin secara global harus diproduce. Indonesia membutuhkan dua hal. Kita jelas populasinya besar, kita butuh akses vaksin paling awal, jangan sampai kita ketertinggal. Dan yang kedua, kita ingin juga menjadi tempat produksi vaksin. Makanya waktu terjadi inisiatif untuk membuat yang disebut coronavirus vaksin secara global, itu WHO biasanya, Melinda Gates, itu karena ada di dalam Gates Foundation. Gates Foundation itu salah satu yang memberikan sumbangan dana cukup besar. Untuk malaria, kemudian untuk research-research yang dulu berhubungan dengan stunting, KB, keluarga berencana. Sehingga Melinda Gates itu memiliki influence yang sangat besar, suaranya didengar banget. Saya kebetulan sama Melinda Gates ada di dalam beberapa inisiatif yang waktu itu dibuat oleh Gates Foundation, terutama mengenai ekonomi digital, bagaimana transisi digital itu bisa inklusif, bisa mentransformasi ekonomi. Jadi dia mengundang beberapa prominent person in the world, dan dia invite saya untuk masuk. Jadi kita beberapa kali ketemu, sehingga sudah mengenal secara personal. Dan Gates Foundation memang juga punya beberapa program di Indonesia waktu itu, seperti malaria tadi. Nah, jadi waktu situasi seperti itu, kita langsung tahu bahwa Gavi itu adalah gabungan untuk secara global membuat vaksin, terutama untuk negara nanti yang tidak memiliki dana. di dalam forum Gavi ini, saya langsung connect kepada Melinda Gates. Bilang Melinda, you know Indonesia well, you know us, and kita tahu bahwa populasi kita itu cukup besar. Dalam inisiatif global ini, we want Indonesia to participate, gitu. Tapi kita juga want to have secure the vaccine dari awalnya. Jadi, oh ya, kita tahu banget Indonesia, apalagi kan kita punya Bio Farma, yang sebetulnya sudah menjadi produsen vaksin yang selama ini dipakai oleh Unicef, untuk polio dan yang lain-lain. Jadi, mereka sudah tahu reputasi Indonesia, dia tahu tentang Bio Farma, dan mereka juga sangat comfortable. Jadi, voice itu kita lakukan. Kemudian, waktu Gavi membentuk suatu forum untuk COVID ini, dicari chairmanship-nya, maka kita dorong Bumen Lu aja jadi co-chair. Jadi, dalam hal ini kita bisa secure voice-nya untuk not only Indonesia, tapi juga negara. Jadi, itu adalah diplomasi awal, waktu itu Menteri Kesehatan masih menjadi wakil Menteri BUMN, BUMN, yang membawai Bio Farma. Jadi, kita bertiga memang sudah tiktokan gitu, untuk bisa men-secure, men-establish, menggunakan network yang ada, dan untuk mendapatkan akses, serta mengetahui negara ini dunia-dunia bergerak seperti apa. Karena semua negara waktu itu inward-looking unik. Namanya lagi diserang sama virus, semua orang pokoknya nyelamatin rakyatnya. Me first. My people first, me first. Oke. Jadi, dual track ya, the government to government, business to EMA, people to people, relationship itu juga sangat membantu di awal ya? Sangat penting. Sangat penting. Artinya, reputation sebuah negara, pejabatnya, dan terutama network itu juga berdasarkan track record ya. Gak mungkin tiba-tiba orang wujud-wujud. Kalaupun Anda punya network, tapi kalau reputasi Anda gak bagus, juga biasanya orang juga males juga kan. Artinya di dalam global networking itu kan, mereka lihat respectability dari orang-orang tersebut. Apakah, oh dia menjabat menjadi Menteri Keuangan, dia sudah selama ini aktif di berbagai isu-isu pembangunan dunia. Sehingga orang melihat, oh ini bukan orang yang tiba-tiba datang. Kalau di dalam, kayak sama pergaulan seperti biasa, orang gak mungkin tiba-tiba orang baru, terus petantang-petenteng. Gak, cuma bendahara negara lah. Iya. Yang lain-lainnya terlibat juga ya. Bu, kita tuh pengen banget supaya isu G20 ini relate ya. Apalagi sama milenial, sama rakyat Indonesia, khususnya karena kita targeting IDN Time, targeting milenial gen-gen C ya. Jadi, bisa gak dikasih contoh ya? Ya, lewat forum G20 ini ada sebuah policy yang diambil dan itu termasuk Indonesia yang membuat policy itu yang misalnya langsung bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Jadi, intinya menjawab pertanyaan, apa sih manfaatnya G20 ini buat rakyat Indonesia? Apalagi presidensi G20 kayaknya ngeluarin duit banyak nih. Ya, kalau pergi ke suatu meeting, sebuah presiden pasti ada formatnya, tapi tentu saja size dan lain-lain. Tapi dulu itu, habis sekarang kan enggak. Tapi kita sebagai host, apalagi dalam situasi sedang pandemi tahun ketiga, mau pulih tapi juga tantangannya enggak mudah. Ini orang menanyakan, manfaatnya untuk apa? Untuk saya apa gitu? Terutama generasi muda. Pertama mungkin, kalau cuman bicara ya enggak ada manfaatnya. Enggak juga, ini bukan masalah cuman bicara loh. Ini yang disebut standard setting atau rule setting. Kalau standard setting, rule setting itu sangat mempengaruhi untuk seluruh dunia. Upamanya standard, orang harus sudah vaksin untuk bisa pergi ke luar negeri. Itu mempengaruhi seluruh, Anda enggak bisa traveling. Kalau Anda tidak, itu mempengaruhi Anda langsung. Jadi, loh kalau aku enggak bisa dapat vaksin gimana? Atau di mana saya bisa dapat vaksin? Jadi, kenapa di G20 itu penting? Karena kita memperjuangkan supaya negara-negara itu enggak left behind. Ya, enggak punya vaksin. Supaya kita bisa make sure bahwa seluruh dunia bisa mendapatkan. Termasuk orang Indonesia sendiri. Terutama generasi muda. Karena selama ini kan vaksin pertama diprioritaskan pada yang usianya sudah lanjut dan yang komorbid. Yang muda dianggap kayaknya kuat. Tapi ternyata ini sekarang mutasi terus. Nularin juga yang muda. Nularin yang muda. Walaupun mungkin yang muda itu menjadi OTG ya, tanpa gejala. Dan dia kemudian punya immunity secara natural. Itu masalah kesehatan. Jadi, kesehatan itu penting. Karena kalau pandeminya ini enggak diselesaikan seluruh dunia, anak-anak muda yang suka traveling, yang selama ini memiliki begitu banyak aspirasi dan inovasi, kreativitas, aktivitas, itu menjadi sangat constraint. Jadi, ini relevan untuk siapa saja termasuk anak muda. Yang kedua masalah, kita di G20 bicara tentang ekonomi digital. Transformasi yang luar biasa banget. Dan kalau kita bicara tentang generasi Z, gen Z atau milenial, mereka itu dalam posisi yang relatifly advantage dibandingkan generasi sebelumnya karena mereka tech savvy. Mereka sangat terampil di bidang teknologi. Mereka juga punya ambisi yang sehat. Mereka juga mungkin beban historisnya less gitu. Mereka biasanya lebih inklusif. Karena mereka yang lihat semuanya ketemu selama digital. Jadi, enggak ada judgement yang muncul. Ini menjadi salah satu yang penting topik di dalam pembicaraan mengenai teknologi digital ini. Kenapa? Ya tidak hanya bahwa COVID semua negara pindah menjadi digital. Namun tata kelola digital itu juga penting. Karena kan kita lihat ternyata ada ekses-ekses negatif. Katakanlah kalau financial digital ada pinjol kalau di Indonesia. Yang menyebabkan orang yang tidak literate menjadi korban terhadap financial literasinya. Atau consumer protection. Jadi, bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu menjadi wadah untuk berkreasi entrepreneur-entrepreneur muda sekarang ini. Termasuk yang sekarang kita bicara cryptocurrency, orang bicara tentang metaverse. Itu semuanya anak muda biasanya. Namun bagaimana ini kan adalah suatu charter yang baru. kita membuat rambu-rambu supaya kreativitas tetap jalan. Advantage dari teknologi digital itu masih bisa kita nikmati. Namun ekses negatifnya bisa kita contain. Kan itu penting. Kalau enggak kan kasihan. Banyak rakyat yang menjadi korban. Dan biasanya mereka yang menjadi korban itu yang ekonominya malah lebih vulnerable. Bahkan kalau di digital itu juga perempuan. Perempuan bisa menjadi lebih anak-anak muda, anak-anak kecil sekarang semuanya tergantung pada digital teknologi. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus disiapkan. Nah ini menjadi penting salah satu topik yang dibahas. Kalau di G20 di finance kita ada data protection menjadi penting. Kemudian kita bicara tentang climate change. Anak-anak muda konsep. Generasi Z adalah generasi yang masih muda. Mereka adalah yang akan melihat konsekuensi kalau climate change tidak bisa diatasi. Karena orang sudah bicara 2050, 2060, berapa cepat itu yang disamanya Kutub Utara, Kutub Selatan meleleh. Dan what does it mean terhadap biodiversity? Jadi ini adalah suatu isu yang sangat menentukan generasi Z bagaimana mereka akan menghadapi. Nah itu merupakan isu-isu besar. Seperti tadi vaksin dan kesehatan digital. Kemudian masalah climate change. Dimana generasi muda itu menjadi senternya. Karena mereka mendapatkan konsekuensi yang kadang-kadang tidak bagus. Atau mereka bisa play active role untuk ikut membentuk. Ini kan dunia Anda. Ini kan akan your future. Ayo kita sama-sama membentuk dan ikut shaping. Istilahnya membentuk rezim dunia yang lebih inklusif, lebih adil dan lebih sustainable. Serta kalau ada digital itu kita bisa membuat menjadi suatu teknologi yang bermanfaat bagi semua. Nah kalau di level Indonesia, apakah karena sekarang ini menjadi agenda penting, apakah misalnya akan ada policy khusus berkait misalnya dengan digital. Kita kemarin wawancara, saya wawancara sama ketua mengkadin. Dia bilang, BumenQ tuh semuanya di cut, 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 cut. Tapi yang digital, span tetap berjalan karena pandemi menunjukkan pentingnya digitalisasi, membangun infrastrukturnya juga. Nah persisnya seperti apa konkretnya? Kita kan semua tahu bahwa teknologi digital itu is here to stay or even more ya, develop menjadi sesuatu yang mempengaruhi keseluruhan kehidupan manusia. Jadi untuk negara tidak ada option gitu. Anda nggak akan mengorbankan itu karena ini adalah path ke depan, survivability ke depan, dan juga merupakan opportunity ke depan buat anak-anak. Jadi waktu kita menghadapi Covid, kan banyak kementerian lembaga yang belanjanya kita kurangi atau kita pindahkan menjadi kesehatan. Namun justru yang untuk digital infrastructure itu kita tingkatkan. Dari mulai satellite, kemudian BTS, kemudian kita meningkatkan supaya fiber optic di Indonesia bisa semuanya terkoneksi. Ini tujuannya supaya Indonesia, ya di dalam Indonesia sendiri kan negara besar sekali unik. Masih banyak daerah-daerah yang tertinggal, terluar. Ini make sure bahwa mereka juga punya kesempatan untuk maju. Jadi memang teknologi digital penting. Kembali ke G20, saya rasa kalau kita bicara tentang G20, setiap negara punya PR sendiri dulu. Seperti Indonesia, kita bicara tentang PRnya tadi, infrastruktur digital harus ada, konektivitas muncul, aturan-aturan menjadi baik. Terutama untuk perlindungan konsumen, perlindungan data. Kemudian pada saat kita membuat standar setter di level global, make sure bahwa kepentingan Indonesia tidak terkorbankan. Ini terutama terjadi pada saat kita bicara pajak kuning. Kalau teknologi digital itu, company-nya is gonna be somewhere in the world. Not necessarily di Indonesia. Tapi dia bisa mendominasi pasar di Indonesia. mau bicara tentang apa saja? Anda bicara Netflix, Anda bicara tentang Disney, Anda bicara tentang Google. Yang selalu menjadi konsumennya media. Spotify. Kan kayak gitu. Semuanya, company-nya nggak ada di Indonesia. Tapi mereka operate dan mereka dominating di dalam market kita. Terus, penerimaan dari company itu diregister di headquarter-nya dia, which is not di Indonesia. Jadi dia bayarnya di tempatnya mereka. Padahal, generating revenue-nya dari kita. Nah ini kan menjadi sesuatu isu keadilan ya. Makanya G20 menjadi tempat yang sangat strategis. Memperjuangkan. Eh, kalau aktivitas Anda di Indonesia, meskipun Anda headquarter-nya mau di Amerika, mau di negara mana saja. Tapi revenue kalian, pendapatan kalian itu berasal dari pasar Indonesia. yang cukup signifikan, adalah adil kalau Anda bayar pajaknya juga ada di Indonesia. Nah ini yang menjadi salah satu topik yang sangat penting dari sisi global taxation, terutama untuk teknologi digital. Anak-anak muda menanyakan, jadi gimana Bu? Loh kalau kita, Anda semuanya beraktivitas digital, revenue-nya di enjoy oleh headquarter di tempat lain, bayar pajaknya di sana, di sini kita nggak bisa membangun infrastruktur, nggak bisa membangun segala macam. Jadi, benefitnya untuk Anda juga. Karena setiap pajak yang dibayar, itu dikembalikan ke Indonesia lagi. Kita pakai untuk membangun dari mulai jalan raya, air bersih, untuk menyekolahkan anak, untuk menjaga kesehatan kita sekarang ini. Jadi, itu benefit yang sangat nyata. Itu proposal Indonesia artinya, bisa dikatakan kita ingin mereka-mereka itu. Semua yang punya kegiatan di Indonesia, maksudnya bayar pajak juga di Indonesia. Itu di dalam global taxation kita sekarang, Indonesia termasuk yang perjuangkan itu, tapi itu juga dirasakan oleh negara lain. Bahkan Inggris kelihatannya negaranya keren gitu, tapi semua teknologi digitalnya itu berasal dari Amerika. Jadi, dia rebutan. Perancis bahkan, Perancis itu negara Eropa yang terbesar sama Jerman. Tapi teknologi digitalnya semuanya berasal dari Amerika. Jadi, registering dari tax revenue-nya ada di Amerika Serikat. Mereka menganggap yang gak adil dong kalau begitu. Nah, jadi semuanya ternyata memiliki concern yang sama, makanya kita kemudian membuat, apa yang disebut global taxation rule. Media sangat ngalamin banget tuh, makanya di media Australia kemudian udah keluarkan peraturan. Jadi, publisher mesti mendapatkan, karena kita bikin konten. Dibin konten, diambil-ambil, seada orang yang bikin platform cuman dapet gitu kan. Platformnya itu enak aja, yang gak punya wartawan segala macem. Ya, cuman dua editor aja. Exactly. Tapi exactly, itu kan persis sama kejadian fenomenanya seperti itu. Dan ternyata gak cuma Indonesia, makanya Australia udah berhasil ya. Gimana supaya Google atau Facebook harus bayar. Harus bayar. Pada publisher. Exactly. Kalau yang kliknya melalui Google, kan kita biasanya Google search. Ada topik apa Google search. Tapi itu sebetulnya berasal dari konten yang di-produce oleh. Nah, dia ngeklik aja dia yang dapet. Karena ngeklik-ngeklik sementara yang bikin. Barang kita membayar karyawan. Iya. Exactly. Nah, soal climate ya. Kebetulan saya tahu, Bu Menkyuk sempat bilang bahwa climate change, termasuk yang bilang bahwa climate change itu adalah bahaya yang tidak kalah besarnya dibanding pandemi COVID. Dan tanggal 6 kemarin, Survei Global Risk Report mengatakan bahwa climate risk yang nomor satu menjadi top, ini apa namanya, concern dari global. Nah, policy apa yang akan dilakukan berkaitan dengan anggaran? Karena kalau nggak salah, di APBN kita 4% mungkin ya, alokasi untuk climate change. Climate change itu kan fenomena global. walaupun penyebabnya ya sudah diidentifikasi. Negara-negara yang memproduce CO2 paling besar, siapa? Itu yang biasanya industrinya sudah advance. Negara-negara yang mungkin dari sisi pemeliharaan hutan atau laut. Itu kan sekarang hal-hal yang sangat diidentifikasi sebagai sumber untuk bisa memecahkan masalah climate change. Jadi kalau sekarang kita mengetahui bahwa dunia itu menghangat, yaitu suhunya naik, dan kita ingin supaya tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Padahal kita sudah di 1,3, dan kalau kita tetap kayak gini bisnis as usual, kita pasti ngelewatin naik lebih dari 2 derajat. Dan apa konsekuensinya kalau naik lebih dari 2 derajat? Segala macam. Kutub utara melted, biodiversitas hilang, Jakarta akan kenaikan dari perbukaan laut akan naik. Dan ini akan menimbulkan konsekuensi banyak sekali. Ada yang material, uang pasti kemudian kerusakan, tapi juga dari sisi korban manusia. Nah dalam situasi ini orang ingin supaya ada upaya bersama. Karena nggak ada demarkasi kalau climate change itu kan, kalau dunia menghangat ya dimanapun juga kena gitu. Dan yang paling akan menderita adalah negara yang miskin, rakyat yang miskin. Nah ini kan makin menimbulkan ancaman ketidakadilan. Makanya kenapa climate change itu harus diatasi? Nah untuk bisa mengatasi, kan pertama diidentifikasi sumber CO2-nya dari mana? Energi paling besar. Kemudian sumber yang bisa mengabsorb CO2 paling besar apa? Forestry, laut. Jadi Indonesia punya dua-duanya nih. Ya. Makanya untuk Indonesia ini menjadi satu kesempatan yang luar biasa. Financing menjadi penting. Kalau kita tidak ingin energinya didominasi oleh coal, yang CO2-nya paling banyak keluarnya, kita kepingin ke renewable, maka kita pasti butuh dua hal. Bagaimana memensiunkan coal ini secara lebih awal, tidak langsung dimatiin kayak sekarang kan kita nggak mungkin. Seluruh dunia aja seperti Eropa, Amerika sekarang masih sangat tergantung pada coal. Jepang tergantung coal. Korea ini kemarin waktu Indonesia nggak bolehin coal export, kan langsung reverberasinya itu dimana-mana. Jadi dunia itu masih sangat tergantung coal. Tapi kita tahu bahwa coal itu menghasilkan CO2 yang banyak. Maka kita mau phasing out. Dibutuhkan rencana yang baik. Supaya ekonomi dan rakyat masih terjalan, tapi CO2-nya emisinya makin turun. Ini yang sedang Indonesia inisiatifi bersama ADB, dan kita nanti sampaikan juga di dalam G20. Financing menjadi sangat penting. Karena orang nggak bisa ngomong climate change, climate change, tapi nggak ada duitnya gitu kan. Jadi di dalam G20 kita ngomongin tentang sustainable finance. Siapa yang akan bayar? Bagaimana mekanisme bayarnya? Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan dana itu? Terutama untuk tadi mitigasi atau untuk adaptasi. Nah ini menjadi sangat penting. Terus yang ketiga teknologi. Kalau kita bicara tentang climate change, ya kita bisa saja membuat teknologi sebagai solusinya. Upamanya kalau lampu-lampu selama ini kita harus butuh 100 Watt atau 200 Watt, tapi sekarang dengan LED kita bisa cuma 15 Watt, kecil tapi bagus dan long lasting. Jadi teknologi itu selalu meng-invent solusi-solusi bagaimana kebutuhan tetap terpenuhi, tapi excess negatifnya hilang. Itu the beauty of technology itu di situ. Jadi persoalan mengenai climate change pasti bisa diselesaikan sebagian oleh teknologi, sebagian oleh financing, dan sebagian oleh mekanisme market untuk karbon dunia. Ini yang Indonesia sekarang sedang siapkan. Dan kita tahun ini ya mulai pajak karbon? Pajak karbon, tapi sebetulnya paling penting karbon marketnya dulu yang di-create. Jadi bagaimana sektor yang menghasilkan karbon, terutama ini untuk listrik dulu, bisa memiliki disiplin. Kamu nggak boleh mengeluarkan CO2 lebih dari satu level cap tertentu ya. Kita kasih batas tertentu. Kalau melebihi itu kalian harus ngapain? Ya harus diturunkan. Bisa dengan membuat teknologi supaya CO2-nya lebih turun, atau dia bayar pajak. Karena kamu sudah ngotorin dunia, ngotorin gitu. Nah mekanisme ini yang sedang kita buat, tentu kita tidak ingin sektor itu mati. Karena kan kita kan sedang membutuhkan ekonominya pulih. Indonesia dan semua negara dunia sedang struggle untuk memulihkan ekonomi. Jadi jangan sampai pajak menjadi alasan untuk malah membuat pemulihan ekonomi menjadi lemah. Tapi dunia, Indonesia pun butuh penerimaan pajak untuk tadi membayar berbagai kebutuhan investasi. Dari mulai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Mbak Dewa, selamat ya Bu. Justru di saat pandemik yang nggak orang memperkirakan pajak ini akan sulit untuk mencapai target penerimaan, malah lebih dari 100% ya. Ya. Ada beberapa hal ya. Yang jelas kita terus menerus melakukan reform internal. Di pajak, biar cukai dan penerimaan negara bukan pajak. Reform cara kita bekerja, reform di sistemnya, IT sistem, kemudian bisnis proses, tata kelola, integritas, profesionalitas, kompetensi, kita terus perbaiki. Karena masih jauh lah kalau kita sampaikan PR kita itu masih banyak banget. Tapi saya senang anak-anak di KMNQ itu semangat untuk melakukan. Meskipun dalam situasi pandemi yang Undi sampaikan tadi ya. Kita tuh waktu pandemi hampir 16.000 karyawan kita kena COVID. Benar, benar. Di tengah-tengah bergulat seperti itu ada 130 yang meninggal. Itu yang direct karyawan belum kalau kita bicara yang istrinya meninggal, anaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Jadi itu very underestimate mengenai situasi yang dihadapi oleh jajaran KMNQ. Namun dalam situasi seperti itu komitmen mereka kerja, mereka tetap menjalankan tugas. Ada mereka ingin ke kantor karena nggak mungkin kerjanya work from home. Begitu masuk kantor, di kantornya outbreak kena semuanya. Bahkan ada yang meninggal yang di kantor Surabaya itu ada dua orang yang duduknya sebelah-sebelahan dua-duanya meninggal. Itu break our heart ya dari situasi yang kita hadapi. Nah dalam situasi seperti itu semangat masih bagus kita tetap memperbaiki sistem. Dan juga ada faktor pemulihan ekonomi jalan. Waktu, bahkan pada saat delta varian pun kita lihat ekonomi itu tetap bergerak. Bagus banget. Dan kemudian commodity price membaik. Ini yang juga membantu kita untuk mendapatkan penerimaan yang cukup baik. Ini semuanya kan kita kalkulasi secara hati-hati. Di PR kita menentukan berapa target penerimaan pajak dalam situasi ekonomi yang sedang menghadapi musibah seperti ini. Jadi ya Alhamdulillah banget. Luar biasa ini Alhamdulillah. Kita bersyukur tapi ya ikhtiar tetap jalan. Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Masih soal climate change pengembangan energi terbarukan kan serius ya. Penting banget. Jadi 2021 ini lifting minyak kita nggak tercapai target kan. 650 tujuan dari 703. Lalu ada, apakah akan ada policy khusus dari Kementerian Keuangan, fiskal policy untuk mendukung, memberikan insentif supaya investor di renewable energy ini masuk? Ya kita kan listrik adalah polluter terbesar kalau bisa dikatakan. Atau yang disebut kontributor dari CO2 terbesar di dalam perekonomian. Di Indonesia maupun di luar negeri juga. Nah oleh karena itu, climate change itu hanya bisa di address kalau kita meng address isu energy. Nah di Indonesia, Alhamdulillah kita bersyukur kita punya source of energy itu sebetulnya banyak. Kita punya sungai yang sangat besar, Presiden selalu mengatakan kayan dan kemudian kita bikin di Kalimantan Utara. Kita juga punya geothermal yang luar biasa sebetulnya. Dan energi-energi renewable yang baru seperti solar, wind dan yang lain-lain atau wave ya, gelombang laut itu juga merupakan sesuatu. Jadi waktu pertemuan di Glasgow kemarin dan di Inggris, Presiden ketemu dan banyak yang perusahaan-perusahaan internasional mengatakan Indonesia punya potensi sangat besar. Nah namun kalau namanya potensi belum tentu menjadi kan. Kalau menjadi itu harus dibutuhkan investment dan investment pasti membutuhkan kepastian. Ada teknologi, ada modal, ada kepastian atau climate environment, investment environment yang bagus. Jadi Presiden memperbaiki keseluruhannya itu tadi dengan Kabinet diminta jadi investment climate kita harus baik. Kemudian teknologi welcome Indonesia. Capital, modal bisa masuk sehingga dia bisa, makanya kita bikin sovereign wealth fund, INA. Itu tujuannya adalah supaya menjadi tempat bagi investor yang punya dana untuk invest di Indonesia. Nah untuk khusus renewable, kalau tergantung geothermal itu memiliki resiko sama seperti eksplorasi minyak. Dia bisa ngedrill belum tentu keluar gasnya. Jadi memang ada resiko dari eksplorasi. Kita sudah membuat berbagai peraturan Menteri Keuangan untuk bisa menangani resiko-resiko dari mulai tahap eksplorasi sampai kemudian dia bisa berproduksi dan menjadi geothermal. Ini menjadi salah satu yang penting, instrumen kita apa? Dari mulai tax allowance, tax holiday, jaminan pemerintah dalam hal ini, itu diberikan supaya mereka bisa. Dan kita juga menggunakan special mission vehicle kita. Kementerian Keuangan punya BUMN di bawah kita, PT SMI, PT PII itu supaya bisa melakukan investasi dan mendukung pendanaan. Kita punya Geodipa yang juga dipakai untuk berpartner dengan negara-negara atau investor lain. Itu cara-cara yang kita lakukan untuk bisa renewable energy itu compete dengan non-renewable. Karena kalau non-renewable itu, coal itu masih paling murah. Walaupun dia paling kotor CO2-nya. Tapi ada teknologi yang bisa ke zero emission sebetulnya? Bisa super critical, kemudian dia mengkarbon capture, kemudian dimasukkan. Itu menaikkan harganya jadinya karena kan biaya. Jadi lagi-lagi kalau kita bicara tentang climate change, at the end of the day itu hubungannya dengan teknologi dan dana. Karena coal bisa tetap, tapi kita bisa ngeluarin CO2, CO2-nya ditangkep, dimasukkan lagi ke bumi. CO2 IOR itu ya. Tapi itu kan berarti Anda membutuhkan teknologi sama dana biaya untuk bisa menginstall alat seperti itu. Jadi memang ini at the end of the day kalau kita bicara tentang climate change, we are talking about rule of the game-nya gitu ya. Sehingga kemudian memunculkan investor-investor yang tahu, oh kalau rule of the game-nya berubah bahwa CO2 itu adalah polluter yang harus membayar, maka mereka mulai menghitung. Makanya kalau di G20 kembali ya, kita tidak hanya bicara tentang financing-nya tadi, kita tidak hanya bicara tentang teknologi, tapi kita bicara dunia ini harus sama-sama sepakat bahwa ini adalah polusi yang harus didanai atau harus dikurangi melalui pendanaan yang cukup. Makanya membutuhkan suatu market mekanism yang secara global adil. Maka kita selalu mengatakan, bolehlah kita bicara climate change tapi transisinya harus adil ya. karena yang memolusikan paling banyak duluan. Adalah yang besar-besar duluan. Negara-negara majikan polusinya banyak. Itu makanya Indonesia sama India juga yang kemarin di Glasgow ya. Akhirnya bukan shut down tapi face out. Face out ya. Itu ya karena kita mengatakan nggak adil loh kita baru mau mulai membangun. Tiba-tiba karena dunia udah anget, yang membuat anget adalah Anda-Anda di sana, terus Anda bilang nggak boleh lagi polusi. Lah Anda sudah enak, sudah punya teknologi sama level of living udah tinggi. Kita masih di sini, masa kita nggak boleh berkembang. Nah azaz keadilan ini harus diperjuangkan dan kalau memperjuangkan di level global itu ya tadi. Selain kita network, kita boleh bekerja sama bagus tapi dia tahu. Aku lagi memperjuangkan Indonesia dan mereka hormat terhadap kita. Itu yang paling penting di dalam pergaulan dunia kan kayak gitu. Bahwa kita itu bener-bener ngurusin negaranya itu ya serius dan bener gitu. Sehingga orang tahu oh this country is no nonsense gitu. Means business. Nah hal itu yang menyebabkan orang respect terhadap Republik Indonesia, terhadap bangsa kita, terhadap negara kita. Itu yang akan memudahkan kita di dalam memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan penyelesaian global. Aspek keadilan yang disebut just dan affordability. Karena Indonesia kan income per kapitanya masih di sekitar 4 ribu. Kalau dibandingkan dengan Singapura yang udah 60 ribu atau Amerika, ya nggak bisa dong kita menggunakan kayak gitu. If you try to impose suatu rule kepada negara yang masih 4 ribu per kapita, itu nggak adil namanya dan nggak affordable. Makanya dua isu itu affordability dan adjust menjadi sangat penting. Respectable not to mention Menteri Keuangannya Menteri Keuangan terbaik di dunia ya. Kalau yang itu kita nggak pernah, nggak ada namanya perlombaan sih sebetulnya. Tapi kita nggak tahu setiap kali ada aja. Kalau ada manfaatnya buat meningkatkan kredibilitas negara ya nggak apa-apa dong Bu. Oh iya, artinya kan itu kan merupakan recognition berarti ya Unia. Artinya tidak ada, oh kita akan membuat sayembara menteri terbaik terus kita mendaftar online, kita kasih nggak ada kayak gitu. Mereka, iya. Mereka akan lihat berdasarkan result aja. Apakah negara ini kelihatan bagus, growth-nya, tax-nya, dari sisi waktu menghadapi kalau terjadi goncangan, Indonesianya cukup resilient atau nggak, fiskalnya bagus atau nggak. Kan mereka lihat, kita nggak usah ikut sayembara, mereka lihat aja. Rating agency bicara, terus bagaimana kita memperjuangkan apa yang disebut isu-isu yang matters untuk Indonesia seperti dari mulai masalah gender, climate change, infrastructure, kesehatan, UMKM, digital, inclusivity. Itu semuanya mereka melihat, oh ini Menteri nggak cuma ngurusin duit tambah kali bagi, tambah kali bagi, cuman ngambil duit dari rakyat. Tapi, oh dia ternyata concern. Nah, itu yang menyebabkan kemudian di-recognize. Jadi, kalau ada penghargaan itu yang mereka melihat dari situ. Kalau untuk konsumen, akan ada incentive rally ke mobil listrik, for the sake of mengurangi emisi karbon. Policy kita kan sekarang ini sudah kita ubah seperti itu. Memang yang artinya, mobil yang CO2 emissionnya lebih kecil, ya panjangnya lebih kecil, gitu kan. Yang emissionnya lebih gede, akan lebih tinggi. Namun ini kalau untuk ditaruh di Indonesia ujuk-ucuk gitu istilahnya, langsung, ya akan menimbulkan shock. Karena rakyat kita semuanya kan mobilnya masih mobil yang combustion emissionnya itu masih yang, dan dulu kita membuat, membuat sebetulnya secara tidak langsung ya, insentifnya adalah berdasarkan CC-nya. Ya, kalau mesinnya itu CC-nya rendah, pajangnya kecil. Kalau CC-nya tinggi kita asosiasikan CC-nya tinggi itu barang yang lakseri, yang mewah, makanya pajaknya tinggi. Jadi, dulu konsep pajaknya berdasarkan ini mewah atau nggak mewah. Kalau sekarang berdasarkan CO2 emission. Nah, kalau berdasarkan CO2 emission, banyak negara itu kemudian meminta kendaraan harus membuat alat untuk mengurangi emisinya. Itu berarti nambah biaya untuk rakyat. Atau itu tadi, pajaknya di-differentiate. Nanti kalau pajak mobil listrik yang emisi CO2-nya sangat minimal, pajaknya paling minimal. Yang paling kotor, diesel yang gede-gede. Padahal yang diesel itu biasanya untuk produksi. Kan kayak gitu. Jadi memang membuat polisi itu, kita harus hati-hati. Terutama pada transisinya tadi, Uni. Karena kalau kita langsung jelek gitu, berubah, walaupun tujuannya baik, niatnya baik, rakyatnya ngamuk, ekonominya collapse. Jadi memang membuat polisi itu kadang-kadang take some time. Ya, meniti dan memanage. Dan harus data-data fine tuning maupun ya, kita juga harus menyiapkan apa yang disebut safety net. Kalau sektor ini kena, dia dikasih safety net apa. Kalau pangsar populasi kita ini yang akan terkena dampaknya, jadi polisinya tetap jalan, tapi kita tahu bahwa rakyat ini akan kena, maka kita kasih safety net. Ini kan yang paling penting untuk berbagai polisi yang memang sangat ekstrimly sensitif bagi rakyat. Listrik, kan seperti tadi kita bilang, listrik itu CO2 emission. Tapi listrik itu ekstrimly sangat sensitif. Kalau kita mau naikin harga berdasarkan jumlah polusi dan yang lain-lain, itu pasti mempengaruhi tagihan listriknya. Nah, itu bisa menjadi... Bisa ke sosial unrest kayak yang di Kazakhstan sekarang, dan dulu 98 juga kan kita kalahannya itu kan. BBM. BBM kan juga CO2 emission. Jadi walaupun niat kita mulia, mau menyelamatkan dunia dari climate change, tapi kalau rakyat ekonomi sosial nggak ketemu, ya akan collapse duluan. Jadi memang kita harus hati-hati dalam soal ini. Tapi artinya, membuat polisi itu ya kayak nggak kayak orang naik bajai kiri-kanan, belok-belok suka-suka gitu kan. Tapi kita harus benar-benar lihat datanya, lihat situasinya, lihat kondisi psikologis masyarakatnya, dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan. Ini loh, kadang-kadang kita mau punya tujuan jangka panjang, memang membutuhkan pengorbanan saat ini. Tapi kalau pengorbanan itu dibuat merata, lebih adil, ayo kita bisa jalankan. Kan kayak gitu tuh. Itu sama kayak kita hidup aja uni. Waktu kecil kan kita selalu dinasehati orang tua, berakhir-akhir dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kamu mau ujian, jangan pesta-pesta, atau jangan pergi-pergi. Ya prihatin dulu, kalau saya gitu ya. Jadi, kita tuh terbiasa untuk, ya kalau mau mencapai cita-cita, memang harus ada pengorbanan, ada proses. Namun, kalau untuk ngurusin pada level negara, atau bangsa, ya memang membutuhkan suatu handling yang luar biasa. Hati-hati dan, ya tetap harus kredibel tadi. Rakyat percaya nggak kita melakukan ini, bukan untuk menzolimi mereka. Karena seperti tadi. Karena ngeliat keadilan. Exactly. Semuanya ngerasain susahnya gitu ya. Iya, iya. Dan mereka kan tadi antar-generasi, kalau generasi Z yang audiensnya IDN ini, kalau merasa, ah kamu nggak mau berubah-berubah, tapi nanti dunianya makin jelek, polusinya makin jelek, kan kami yang harus. Oke. Jadi antar-generasi juga perlu adil juga. Oke, kalau begitu kita berubah ya, tapi ada konsekuensinya. Nah konsekuensi ayo kita sama-sama. Kan kayak gitu. Nah hal seperti itulah yang disebut public policy itu seperti itu. Enggak. 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 Kita melakukan seenaknya sendiri. Nah soal perempuan. W20. Agenda penting Indonesia yang kemudian disupport dari segi politik anggaran oleh Kementerian Keuangan. Ya. Termasuk pajak gender, apa segala macam itu. Ya, sih pajak gender belum Z. Belum. Kalau kita kan filosofik dulu ya, bahwa keadilan gender itu adalah baik untuk umat manusia. Karena Tuhan menciptakan laki dan perempuan gitu. Pasti tujuannya ada. Ya itu supaya dia beriringan aja. Kalau saya selalu menggunakan, kalau kamu menggunakan sepatu, yang satu pakai sport shoes kayak gini, yang satu pakai high heel kan gak lucu. Gak ketemu gitu. Jalannya juga gak enak. Kecekle. Kecekle. Bagi yang paling mudah. Tapi yang sebetulnya dalam berbagai penelitian unik, itu menggambarkan, kalau suatu negara makin inklusif, dia itu sosial harmoninya makin bagus, ekonominya juga performance-nya makin bagus. Ada lagi penelitian, kalau suatu company, board of directornya juga inklusif, dimana ada diversity gender, dia quality dari keputusannya juga lebih bagus. Nah, jadi berbagai evidence-evidence itu menggambarkan, memberikan signal. Kan manusia itu kan belajar terus. Jadi kalau dia makin inklusif, sosial harmoninya makin baik, pasti kinerja dari sisi sosial bagus, ekonominya bagus, rakyatnya bagus. Dan terutama kalau perempuan itu diberikan suatu porsi yang memang seimbang, memberikan peran, kadang-kadang perempuan itu udah bekerja luar biasa jumpalitan, karena dia adalah backbone keluarga, tapi secara sosial, politikal, tidak di recognize gitu. Kan kalau kita lihat hampir semua perempuan, kalau melihat anaknya kurang makan, dia yang bekerja, dia cari air bersih, ngangkut, itu udah banyak sekali cerita seperti itu. Jadi kembali kepada masalah isu gender, gender equality adalah baik untuk masing-masing individu, baik untuk keluarga, baik untuk society, baik untuk ekonomi. Secara moral juga bener. Agama apa saja biasanya mengatakan bahwa kita respect terhadap perempuan, perempuan diletakkan pada posisi yang terhormat. Nah ini yang perlu untuk kemudian kita lihat, kalau kita ngomong itu baik, tapi ternyata realitanya nggak kayak gitu. Pertama, perempuan itu kalau mau berusaha, ada yang dia punya KTP tapi dia nggak punya aset, atas nama dia. Jadi kalau dia mau pinjem di bank, oh kamu mau berusaha, iya saya bisa bikin makanan enak, saya punya ide untuk itu, mau pinjem di bank, punya nggak kolateral atau jaminan? Ya nggak punya uang semua atas nama suami saya. Untung saya nggak gitu. Nah itu kan di Indonesia titling itu boleh perempuan. Di ada suatu negara yang nggak boleh lalu unik. Jadi kamu tidak bisa menikmati situasi yang kita hadapi itu, tanpa melihat di banyak negara itu, bahkan perempuan nggak boleh keluar rumah, bahkan keluar rumah nggak boleh punya handphone, bahkan perempuan apalagi nggak punya tanah atau rumah atas nama dia. Sehingga dia nggak akan pernah bisa punya financial access. Itu padahal dia kerja keras untuk keluarganya. Itu sesuatu yang harus kita lihat sebagai sesuatu. Nah Indonesia, kalau kita kemudian lihat, oh kalau sudah equal ternyata boleh. Dulu itu anak perempuan, di nomor 2 kan dari anak laki-laki untuk sekolah. Kalau sekarang kita semua equality, udah sama SD, lulusnya sama SMP gitu ya. Namun nanti kalau kita lihat, begitu dia masuk dunia kerja, perempuan drop out. Karena perempuan kemudian milih saya kawin atau tidak. Kalau saya kawin, saya punya anak atau tidak. Saya boleh kerja atau tidak sama Semi. Nah itu drop out-nya itu muncul di situ. Sehingga kalau kita lihat, bahkan di Kementerian Keuangan, naik-naik kelihatan kemudian, padahal waktu sekolah sama-sama di SMA sama pinternya, waktu di stun dia juaranya bahkan IP-nya, masuk ke Kementerian Keuangan, dia juga ranking bagus. Begitu dia mulai itu, drop out. Makanya kalau cari eselon 2, eselon 3, saya sudah mengatakan, oh berarti drop out-nya gara-gara apa? Oh mereka biasanya menikah, Bu. Kemudian kalau punya menikah, punya anak, dia susah antara ngurus anak atau kerja. Oh kenapa? Ya waktu nyusuin, dia harus pergi. Oh kalau begitu di kantor, harus dikasih tempat untuk nyusuin. Anak-anak masih kecil, kita berikan day care di kantor. Ini sekarang saya mintakan seluruh kementerian, di kantor-kantor Kementerian Keuangan, supaya mereka survive gitu. Dan environmental kita juga memberikan ekosistemnya ya, memberikan tadi treatment yang adil. Kalau perempuan kemudian melahirkan, ya suaminya ngambil cuti untuk ngurusin istrinya, jangan ngambil cuti untuk dia jalan-jalan sendiri gitu kan. Jadi paternity leave di dalam rangka untuk delivery itu penting. Nah, budget kita, kita juga sekarang tagging. Berapa sih dari budget APBN kita yang berpihak kepada tadi perempuan. Itu menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa kita tuh, ya kalau peduli nggak cuma ngomong gitu. Lakukan dong. Kalau punya policy, ya tunjukkan policy-nya gitu. Oke. Nah, terakhir. Termasuk yang terakhir itu kita membuat DAK, dana alokasi khusus itu transfer ke daerah, untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari domestic violence. Kalau di G20 kan isunya, sejak awal untuk G20 pemberdayaan ekonomi ya? Memang ke sana. Ada, ada. Yang kali ini juga ya? Oke. Inklusivity itu kan menjadi theme yang luar biasa, karena digital teknologi, krisis COVID ini, krisis keuangan dulu, itu menciptakan divide yang makin besar. Jadi kalau kita lihat terjadi inequality yang makin besar. Jadi waktu kita menyelesaikan krisis, kita harus sangat sadar bahwa, kalau kita hanya untuk sekedar menyelesaikan krisis, tiba-tiba kita lihat rakyat kita, society kita makin divide. Karena ada yang left behind, ada yang recover. Ada yang recover-nya sangat stronger, ada yang tidak recover sama sekali. Itu yang nggak boleh terjadi. Oke. Soal bagaimana tidak, jangan sampai momentum teks amesi 1 dan 2 disiasiakan, terutama dalam kaitan dengan polisi koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan OJK? Nggak cuma dengan OJK sebetulnya ya. Kalau yang namanya compliance atau kepatuhan pembayaran pajak, di Indonesia itu masih perlu untuk terus kita tingkatkan. Edukasi mengenai perpajakan juga masih banyak sekali. Nah banyak rakyat kita bahkan, ya kalau saya lihat fenomennya, ada orang bilang, saya sudah retire tapi nggak pernah punya NPWP. Berarti dia kerja 30 tahun nggak pernah bayar pajak gitu. Dan ini bukan orang yang pekerja yang UMR gitu, dia udah punya aset. Bu, saya sudah pensiun, punya aset segini-gini, tapi saya nggak punya NPWP. Itu kan kita, oh my, berarti ini orang nggak pernah bayar pajak, waktu dia kerja, gitu segala macam, waktu dia punya pendapatan. Nah, jadi artinya di Indonesia masih banyak yang harus kita perbaiki. Waktu dulu saya jadi Menteri Keuangan pertama, di 2005, pembayar pajak kita tuh nggak lebih dari 2 juta orang, Umi. Sekarang sudah 45 juta, 42 juta. Tapi itu kan kalau kita lihat angkatan kerja di Indonesia 100 juta, itu kan masih sekitar 45 persenan. Nggak semuanya harus bayar pajak, tapi bisa tetap punya NPWP atau Nika. Kalau dia pendapatannya tadi di bawah pendapatan tidak kena pajak, dia tetap punya NPWP tapi bayar pajaknya 0. Gitu kan, ya itu yang kita lakukan. Tapi itu menggambarkan bahwa di Indonesia itu pembayar pajak masih perlu untuk kita tingkatkan. Belum yang memang selama ini bener-bener punya duit, nggak pernah bayar pajak. Atau yang niat banget melakukan avoiding tax. Jadi dia naruh dananya ke luar negeri dan segala macam. Jadi untuk tax amnesty itu yang pertama, dulu kan kita memberikan sangat generous, dan yang sekarang ini kita berikan juga kesempatan pada saat kita lihat secara global, global taxation itu mulai rapi. Kerjasama antar negara, dulu itu kita nggak pernah ada yang namanya exchange of information. Kita kan semua tahu, oh ada orang nyimpan uangnya di luar negeri, tapi negara-negara tempat tujuan dia nyimpan itu nggak bisa kita mintain datanya. Kalau sekarang wajib, negara itu harus ngasih. Itu yang disebut automatic exchange of information secara otomatis. Reciprocal. Kalau di negara kita ada orang dari negara lain menempatkan aset, ya kita juga harus kasih tahu ke mereka. Nah ini menyebabkan tadi mulai rapet kan, dimanapun kalian berada, maka akan ketahuan apa yang anda miliki. Kenapa ini terjadi? Ya karena ternyata negara-negara maju juga sama. Orang-orang kayak di negara maju itu juga senang hobi untuk menghindari pajak. Dia cari tempat-tempat tax heaven gitu. Jadi lama-lama loh kok saya, base pajak saya hilang, erosion. Makanya kita buat yang disebut base erosion profit shifting itu sama-sama. Nggak boleh orang men-shiftkan profitnya atau hartanya ke tempat lain. Kedua, akses informasi kita di dalam negeri. Di jen pajak ini sekarang semua lembaga keuangan harus menyampaikan dan bisa masuk. Jadi apapun lembaga keuangan mau pasar modal, insurance, perbankan. Termasuk produk-produk keuangan yang baru kan? Produk-produk keuangan yang baru. Dulu kan bank itu ada bank secrecy. Termasuk untuk dirjen pajak. Padahal kan nggak lucu. Padahal dirjen pajak itu adalah bekerja untuk negara. Jadi sekarang kita udah punya akses informasi internal juga. Dan oleh karena itu kita bilang kita akan mulai menge-enforce tapi kita untuk fairnya saya kasih kesempatan untuk melakukan amnesti dulu. Use this time gitu. Waktu yang sangat terbatas 6 bulan ya sekarang Januari sampai Juli. Jadi Anda bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan apa-apa yang selama ini Anda dapatkan dan Anda merasa belum membayarkan kewajiban pajaknya dilakukan. Bagaimana dampak dari Omikron terhadap proses percepatan pemulihan ekonomi dan bagaimana mitigasi supaya target yang ingin dicapai di 2022 tidak terganggu? Ya pertama kita terus belajar ya terhadap mutasi dari virus ini. It takes about 1,5 bulan untuk sampai kepada konklusi Oh Omikron ini transmisinya jauh lebih cepat dari Delta tapi menurut banyak lebih mild. Tapi ternyata dengan transmisi yang sangat cepat kita lihat di negara-negara maju aja sekarang Uni. Di Amerika Serikat begitu Anda terkena kan Anda harus isolate. Jadi yang terjadi karena transmisi banyak rumah sakit kena, services kena, orang begitu kena kan dia harus isolasi. Akhirnya restoran-restoran nggak bisa buka karena meskipun dia mengatakan bisa buka tapi nggak ada pekerjanya karena pekerjanya sedang isolasi. Ini menimbulkan disruption yang luar biasa. Jadi Omikron itu dengan transmisinya yang begitu sangat cepat bisa potensi ini menimbulkan disruption terhadap pemulihan ekonomi lagi. Karena ini udah terjadi. Dan kalau Anda lihat Amerika 1 juta per hari itu amazing kalau kita lihat yang terjadi. UK, Eropa yang lain, Perancis. Jadi bukan masalah mereka nggak punya vaksin. Dia ada vaksin ada orang yang memang nggak pengen di vaksin aja. Dan itu menimbulkan virusnya mutated terus. Nah jadi potensinya sangat besar untuk mempengaruhi momentum pemulihan ekonomi di tahun 2022. Namun yang bagus juga kita sudah belajar dari Delta. Jadi kita harap walaupun dia potensi pengaruhnya sangat signifikan, kita berharap kesiapan kita juga. Kan kita lihat sekarang mulai naik dan naiknya cepat banget ini nanti. peaknya diperkirakan mid of February, 40 hari ya. Pada saat kita nanti akan menjadi pertemuan G20 untuk finance. Ini menjadi sesuatu yang terus kita diskusikan. Ini kompleksitas inilah yang sebetulnya yang terus kita hadapi ya. Variannya dan transmisinya luar biasa. Namun kita punya agenda-agenda dalam negeri, domestik maupun global yang harus kita lakukan. Jadi kita menggunakan protokol kesehatan, komunikasi dengan negara-negara G20, kita menanyakan kesiapan. Karena sebetulnya kita kepingin ketemu fisik. Walaupun waktu itu, waktu di Saudi, begitu kena Covid, semuanya convert menjadi digital. Di Itali, separuh tahun semuanya digital, online dan kemudian separuh dia melakukan secara fisik. Meskipun seperti itu, masih ada negara-negara yang tidak hadir secara fisik. Jadi memang ini akan terus kita harus berhadapan dengan posibilitas kayak gitu untuk event-event. Jadi persiapannya sudah cukup terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, BNPB, daerah. Tapi di sisi lain, kita tetap optimis namun waspada. Waspada itu penting banget dan protokol kesehatan. Oke, jadi optimis. Waspada tapi jangan panik ya. Tetap optimis dan juga jangan lupa untuk protokol kesehatan. Terima kasih banget, Bu Menkyu. Terima kasih. Atas semua pertanyaan yang dijawab dan mudah-mudahan ini, kita ini serius banget soal G20 di IDN Times. Kita pingin sepanjang tahun ini ada sejumlah program. Climate Change juga serius, bulan Desember kemarin, saya tiap hari wawancara anak-anak muda di berbagai kota yang melakukan hal-hal yang nyata banget dan belum banyak diberitakan oleh media. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu literasi kepada publik, terutama berkaitan dengan agenda-agenda pemulihan ekonomi G20, termasuk Climate Change, digital. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa saksikan terus Suara Millennial by IDN Times di YouTube IDN Times. Bye!